Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview tentang Huawei Nova 7 butuh waktu cukup lama untuk Huawei membawa ponsel kelas menengah terbaru mereka Huawei Nova 7 ke Indonesia padahal Huawei Nova 7 terbilang sebagai seri yang menarik dengan spesifikasi memumpuni yang bahkan membuat kami tertarik untuk melakukan review ponsel ini secara lengkap sekedar informasi Huawei Nova 7 diluncurkan pada akhir April lalu tidak seperti seri Mate atau P terbaru butuh beberapa bulan untuk mendatangkan ponsel terbaru Huawei ini ke Indonesia smartphone ini sendiri dipandol dengan harga 6,8 jutaan mirip seri terdahulu Huawei Nova 7 disematkan spesifikasi flagship meski nyatanya ia masuk ke segmen kelas menengah akan tetapi berbeda dengan seri Nova 5T yang sudah beredar di Indonesia smartphone ini diperkenalkan tanpa layanan GMS atau Google Mobile Service Huawei Nova 7 tampil dengan desain bagian depan layar yang mainstream ponsel ini hadir dengan layar depan yang mengatopsi desain pansul atau lubang kamera yang diletakkan di sudut kiri atas layarnya desain tersebut mirip dengan smartphone lain di kelas menengah ke atas termasuk Huawei Nova 5T yang menjadi seri pendahulunya ya tidak ada ubahan spesial atau signifikan pada desain Huawei Nova 7 dibandingkan seri sebelumnya layarnya sendiri berukuran 6,53 inch dengan jenis OLED dan beresolusi maksimal Full HD Plus punya aspek rasio 20 banding 9 layar Huawei Nova 7 tentu saja memanjang dan sinematik namun karena tidak memiliki emblem pro layar ponsel ini tidak memiliki lengkungan di sisi kiri dan kanannya tapi Huawei tetap menjamin kualitas layar dari smartphone terbarunya ini review Huawei Nova 7 berlanjut ke segi spesifikasi dan performa membahas dapur bajunya terlebih dahulu Huawei Nova 7 mengandalkan spesifikasi berupa Kirin 985 5G yang dirancang dengan prosesor fabrikasi 7nm Kirin 985 menjadi versi upgrade dari Kirin 980 sekedar informasi Kirin 980 merupakan prosesor fleksi Huawei yang diperkenalkan hampir 2 tahun lalu oleh karenanya tentu saja Kirin 985 lebih bertenaga dari Kirin 980 tapi apakah lebih baik dari Kirin 980? well, pasti kami menjawabnya di bagian benchmark tapi sebelum itu, biarkan kami bahas spesifikasi lain dari Huawei Nova 7 terlebih dahulu prosesor Kirin 985 5G dikombinasikan dengan RAM 8GB, SOR 128GB serta baterai berkapasitas 4000mAh dengan dukungan flash charging 40W yang disertai dengan charge 40W terima kasih telah menonton video ini sampai berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh